Intro Auzubillahimine syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabda Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat Ferry Channel Rahimahkumullah Sebelum kita membahas Kisah Nabi Hud alaihissalam Di video sebelumnya Telah kita bahas ketika Kaumnya Nabi Nuh Allah binasakan Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman yang artinya Dan kami jadikan hanya Keturunan Nabi Nuh saja Yang tersisa Jadi Para pengikutnya Nabi Nuh Alaihissalam Yang naik ke atas kapalnya itu Mereka Tidak punya keturunan hidup Sampai sekarang Tidak punya Yang hidup Sampai sekarang itu Hanya keturunan Nabi Nuh saja Jadi Kita semua Yang disini adalah Keturunan Nabi Nuh Alaihissalam Tidak ada Keturunannya Kaumnya Nabi Nuh Tidak ada Perlu teman-teman ketahui Bahwa Nabi Nuh Alaihissalam Dikatakan Punya lima anak Satu Anda tidak tahu Siapa namanya Dia meninggal Sebelum datang Azab Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun yang empat orang Mereka ini mengalami Da'wahnya Nuh Alaihissalam Mereka tahu Da'wah bapaknya Di antara empat Satu di antara mereka Tidak mau beriman Kepada Nabi Nuh Alaihissalam Jadi Istrinya Dan anaknya satu ini Tidak beriman Kepada Suaminya Kepada Bapaknya Para ahli ilmu Mengatakan Nama-nama Anak Nabi Nuh Alaihissalam Yang pertama Adalah Ham Yang kedua Adalah Sam Yang ketiga Adalah Yafit Adapun yang keempat Yang tenggelam itu Namanya Kan'an Itu kan'an Bahasa Bani Israel Adapun bahasa mereka Namanya Adalah Yam Jadi Ham Sam Yafit Sama Yam Empat Anaknya Nabi Nuh Alaihissalam Yam ini Dikatakan Nama lainnya Adalah Kan'an Yang terkenal Ini yang Tidak beriman Kepada Bapaknya Nuh Alaihissalam Adapun yang Tersisa Tiga orang ini Tiga ini Saja Yang memiliki Keturunan Yang ada Di bumi Saat ini Adapun Ham Dikatakan Dia adalah Memiliki Keturunan Suku Kipti Sukunya Fir'aun Di Mesir Zaman dulu Itu dikuasai Sama suku Yang namanya Kipti Dan juga Keturunan Mereka Suku Barbar Yang ada Di Maroko Sekarang Bukan orang Arab Di Maroko Itu ada Dua etnis Ada Arab Sama Barbar Itu Keturunannya Ini Dan juga Sudan Orang hitam Di Afrika Sana Itu Keturunannya Ham Adapun Sam Dia punya Keturunan Tiga Orang Persia Orang Arab Sama Orang Romawi Rum Tiga Keturunan Ada pun Yafet Dia punya Keturunan Al-Atrak Orang-orang Turki Itu Keturunannya Yafet Terus Ada namanya Sakalibah Sakalibah Itu Dulu Ada suatu Kaum Mereka Itu Kebanyakan Budak Budaknya Orang Rusia Katanya Dulu Putih-putih Kulitnya Sama Seperti Mereka Orang Rusia Zaman Sekarang Itu Keturunannya Yafet Dan Juga Yajud Wal-Majud Itu Keturunannya Yafet Ada pun Kanan Karena dia Mati Digulung Oleh Ombak Jadi Dia tidak Punya Keturunan Meninggal Duluan Maka Teman-teman Setelah Saat air Sudah Surut Bahteranya Nabi Nuh Kandas Di satu Gunung Ada yang Bilang Gunungnya Namanya Al-Judi Ada juga Yang bilang Gunungnya Ada di Irak Kandas Di sana Kapalnya Lalu Hiduplah Dari kaum Nabi Nuh Yang mana Kita tahu Nabi Nuh Setelah Kejadian itu Hidup selama 350 tahun Lalu Beliau Meninggal Dunia Lalu Beranak Pinak Lah Mereka Sampai Datang Satu Kau Yang mana Mereka Adalah Dari Bangsa Arab Mereka Menyembah Patung Lagi Dikatakan Padahal Mereka Tahu Bahwasanya Dahulu Nenek Mereka Diazab Sama Allah Dunia Ini Tenggelam Karena Menyembah Berhala Namun Mereka Sekarang Menyembah Berhala Di atas Kesombongan Mereka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Adalah Kaum Ad Dikatakan Bahwa Sam Bin Nuh Bapaknya Orang Arab Bapaknya Orang Persia Dan Bapaknya Orang Romawi Dia Punya Keturunan Dari Bangsa Arab Namanya Iram Yang Disebutkan Oleh Allah Di Surah Al-Fajr Iram Majat Iman Allati Lam Yuk Lakum Isluha Fil Bilad Iram Yang Memiliki Khiam Kemah Kemah Yang Ada Tiang Yang Besar Yang Belum Pernah Diciptakan Sebelumnya Di Muka Bumi Mereka Teman Teman Adalah Keturunannya Namanya Kaum Ad Keturunan Iram Iram Bin Sam Sam Bin Nuh Alayhi Salam Jadi Nabi Hud Alayhi Salam Itu Keturunannya Nama Kabilahnya Ad Kaum Ad Ini Keturunannya Iram Kaum Ad Itu Dibagi Ada Dua Kata Allah Subhanahu Ta'ala Adanil Ula Ad Yang Pertama Ad Yang Pertama Ini Ad Ad Dari Iram Ad 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 Yang Kedua Mereka Adalah Kaum Samud Nanti Akan Kita Kisahkan Setelah Kisah Nabi Hud Ia Adalah Kaum Nabi Saleh Alayhi Salam Lalu Teman Teman Apa Yang Mereka Lakukan Yang Yang Dijelaskan Bawasanya Mereka Adalah Orang Orang Yang Tinggal Di Al-Ribar Al-Aqaf Sampai Allah Sebutkan Surah Namanya Surah Al-Aqaf Ini Menceritakan Mereka Dan Dikatakan Tidak Ada Nabi Atau Rasul Yang Datang Setelah Nuh Kecuali Hud Setelah Nuh Selesai Meninggal Dunia Hud Langsung Menjadi Nabi Dan Rasul Allah Subhanahu Ta'ala Menyebutkan Nama Hud Sebanyak Tujuh Kali Di Dalam Al-Quran Dan Menyebutkan Kaumnya Ad Dua Puluh Tujuh Kali Di Dalam Al-Quran Mereka Adalah Suatu Kaum Yang Tinggal Di Ahkaf Ahkaf Itu Adalah Al-Jibal Pegunungan Minar Romli Pegunungan Dari Bebatuan Fil Yaman Yang Terletak Di Yaman Sekarang Terletak Di Antara Negara Oman Sama Tanah Hadramaut Mereka Tinggal Disana Kampungnya Sekarang Namanya As-Sihir Banyak Sekarang Yang Tinggal Disana Mereka Adalah Bangsa Arab Yang Sudah Tidak Ada Lagi Di Muka Bumi Yang Ada Disini Itu Bukan Keturunannya Ini Tapi Hanya Kampungnya Saja Yang Sama Ada Pun Keturunannya Kaum Ad Habis Jadi Kalau Ada Orang Bilang Sama Antum Saya Ini Keturunannya Ad Sudah Pasti Orang Itu Bohong Nabi Hud Adalah Kaum Dari Al-Arab Baidah Dan Nabi Soleh Adalah Kaum Yang Sudah Tidak Ada Di Muka Bumi Allah Subhanahu Ta'ala Menjelaskan Mereka Sudah Dihapuskan Di Muka Bumi Habis Hancur Semua Diajab Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dan Dijelaskan Teman-teman Kaum Nabi Hud Adalah Kaum Yang Pertama Kali Menyembah Berhala Dari Bangsa Arab Dan Pertama Kali Menyembah Berhala Dari Keturunannya Nabi Nuh Alaih Salam Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Dalam Surah Al-Ahqaf Wazukur Akhu Adin Iz Anjar Kaum Ahu Bil Ahqaf Ingat Itu Saudaranya Ad Yaitu Nabi Hud Saudara Mereka Sendiri Yang Diutus Oleh Allah Sebagai Nabi Dan Rasul Adin Iz Mengingatkan Kaumnya Yang Tinggal Di Ahqaf Dijelaskan Oleh Para Ulama Bahwasannya Mereka Memiliki Tiga Patung Yang Pertama Namanya Sadak Yang Kedua Namanya Samud Yang Ketiga Namanya Haroh Al-Habbah Atau Habbah Tiga Patung Mereka Yang Mereka Sembah Lalu Teman-teman Bagaimana Mereka Bagaimana Sifat Kaumnya Nabi Hud Alaih Salam Yang Pertama Yang Kita Tahu Kaum Hud Alaih Salam Kaum An Ini Orangnya Besar Besar Kita Ini Besarnya Sama Kaya Kepala Mereka Jadi Kita Kalau Berdiri Sama Kaya Kepala Mereka Besarnya Sama Allah Dikasih Kekuatan Yang Sangat Besar Makanya Nabi Hud Mengatakan Kepada Mereka Yang Allah Subhanahu Ta'ala Firmankan Kepada Kita Ingat Kata Nabi Hud Engkau Diberi Kekuasaan Di Muka Bumi Setelah Nabi Nuh Alaih Salam Dan Allah Tambahkan Kalian Kekuatan Dalam Penciptaan Kalian Allah Kasih Mereka Kekuatan Allah Kasih Mereka Badan Yang Sangat Besar Allah Kasih Kalian Kekuatan Jangan Kalian Jadikan Kekuatan Ini Kalian Gunakan Untuk Kesirikan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Itu Yang Diingat Nabi Hud Kepada Mereka Yang Mana Mereka Menciptakan Membuat Mengukir Gunung 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 Itu Sama Mereka Diukir Dibuat Mainan Iseng Dan Saking Kuatnya Mereka Allah Sampai Kasih Sifat Tak Pernah Ada Orang Di Muka Bumi Yang Membuat Hal Seperti Itu Dan Juga Allah Subhanahu Ta'ala Menjelaskan Sifat Mereka Yang Sombong Ada Pun Mereka Berbuat Sombong Di Atas Muka Bumi Dan Mereka Mengatakan Siapa Yang Lebih Kuat Dari Kami Katanya Mereka Saking Sombong Mereka Mereka Berbuat Syirik Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Mereka Sombong Kepada Kaum Mereka Merasa Mereka Paling Kuat Di Muka Bumi Maka Allah Subhanahu Ta'ala Tidak Tinggal Diam Cerita Yang Sama Skenario Yang Sama Allah Subhanahu Ta'ala Utus Seorang Rasul Untuk Mendawakan Para Musyrikin Sama Seperti Nabi Nabi Yang Lain Nabi Hud Membawa Pesan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Pesannya Sama Mengajak Kaum Untuk Kembali Beribadah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Lasharikalah Dan Tidak Menyekutukan Allah Subhanahu Ta'ala Dengan Yang Lain Maka Teman Teman Apa Yang Dikatakan Oleh Kaumnya Kepada Nabi Hud Yang Pertama Persis Sama Seperti Apa Yang Dikatakan Kaum Nabi Nuh Kepada Nuh Dituduh Sebagai Orang Bodoh Wahai Hud Kami Melihat Kamu Di Atas Kebodohan Kami Melihat Kamu Itu Hanyalah Seseorang Yang Bodoh Dijawab Sama Nabi Hud Alay Salam Wahai Kaumku Saya Ini Bukan Bodoh Tetapi Aku Itu Adalah Utusan Dari Allah Tuhan Semesta Alam Aku Sampaikan Kepada Kalian Surat Risalah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Saya Bagi Kalian Atau Aku Bagi Kalian Adalah Orang Yang Amanat Saya Sampaikan Amanat Ini Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kalian Itu Tuduhan Yang Pertama Yang Disampaikan Oleh Kaumnya Nabi Hud Kepada Hud Alay Salam Tuduhan Berikutnya Seperti Biasa Dibilang Pembohong Wa Sungguh Sebagai Orang Orang Mereka 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 Mengatakan Inna Kulu Illa Taroka Ba'du Ali Hati Nabi Su Eh Hud Sepertinya Ini Patung Patung Kami Itu Membuat Kamu Gila Ditakut Takuti Nabi Hud Alay Salam Seolah Patung Patung Ini Bisa Bikin Orang Gila Patung Patung Balas Dendam Kepada Nabi Hud Karena Nabi Hud Tidak Meridoi Kaumnya Untuk Menyembah Mereka Patungnya Marah Dan Bikin Nabi Hud Menjadi Gila Tapi Kita Lihat Jawaban Seseorang Yang Bertauhid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Hud Alay Salam Mengatakan Silahkan Kalian Berkumpul Semua Bikin Makar Untuk Saya Tidak Takut Silahkan Bikin Saya Tidak Takut Sama Ini Patung Patung Kalian Dijawab Lagi Oleh Nabi Hud Saya Sungguh Bertau Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhanku Dan Tuhan Kalian Saya Tidak Takut Silahkan Kalian Bikin Makar Bikin Tipu Daya Mau Goda Saya Silahkan Saya Tidak Pernah Takut Kata Nabi Hud Mereka Mengatakan Kepada Nabi Hud Apakah Kalian Dijanjikan Jika Kalian Mati Dan Kalian Menjadi Tanah Dan Kalian Berubah Menjadi Tulang Belulang Terus Kalian Dibangkitkan Kembali Katanya Mereka Hayhatta Hayhatta Lima Tu'adun Hayhatta Hayhatta Itu Istilahnya Tidak Masuk Akal Apa Yang Telah Dijanjikan Kepada Kalian Ini Hari Kebangkitan Tidak Masuk Akal Tak Mungkin Terjadi Kata Mereka Tidak Ini Hanya Kehidupan Dunia Kalau Kita Tidak Hidup Ya Kita Mati Tidak Ada Nanti Hari Kebangkitan Ini Yang Dikatakan Mereka Lalu Yang Selanjutnya Mereka Itu Mokong Dikasih Tahun Tak Mau Sudah Salah Tapi Mokong Mereka Mengatakan Ehud Kamu Mau Kasih Tau Kita Tidak Mau Kasih Tau Kita Tidak Ada Gunanya Kita Tidak Bakalan Ikut Lalu Teman Teman Mereka Berbohong Mereka Mengatakan Yahud Ehud Kamu Itu Belum Mendatangkan Bukti Bahwasannya Engkau Itu Seorang Nabi Dan Rasul Karena Dari Itu Kami Tidak Akan Meninggalkan Peribadatan Kepada Patung Patung Kami Itu Yang Dilancarkan Kepada Nabi Hud Alayh Salam Ya Kaumi Wahai Kaumku Sudah Dihina Dihina Tapi Tetap Wahai Kaumku Saudaranya Terus Nabi Hud Mengajak Mereka Bertakwalah Kalian Kepada Siapa Yang Telah Membukakan Kepada Kalian Apa Yang Kalian Ketahui Sekarang Kalian Bisa Mengukir Kalian Bikin Ini Bikin Itu Itu Semua Dari Allah Itu Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ngasih Kalian Kenikmatan Dan Anak Anak Itu Semua Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Taman Taman Dan Mata Air Mata Air Makmur Hidupnya Kaum Ad Udah Kuat Berkuasa Nggak Ada Yang Berani Sama Mereka Pinter Ngukir Gunung Gunung Dikasih Anak Anak Dikasih Taman Taman Yang Indah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mata Air Dan Lain Sebagainya Nggak Ada Kesulitannya Sama Nabi Hud Diingatkan Dan Juga Di Ayat Yang Apakah Nikmat Allah Yang Berikan Kepada Kalian Hanya Kalian Gunakan Untuk Bikin Ini Gunung Gunung Kalian Ukir Jadi Istana Terus Kalian Tinggalkan Teman Teman Bisa Bayangkan Pahat Gunung Bisa Jadi Istana Yang Bagus Tapi Mereka Tinggal Di Perkemahan Udah Begitu Aja Sekedar Hobi Tak Basun Tidak Ada Gunanya Dan Kalian Bikin Benteng Benteng Di Muka Bumi Ini Agar Kalian Hidup Selamanya Kekal Di Dunia Kata Nabi Hud Wa Iza Batostum Batostum Jabarun Dan Kalau Kalian Marah Sama Orang Kalian Menyiksanya Dan Kalian Siksa Secara Kejam Kata Nabi Hud Bertakwala Kepada Allah Dan Taatlah Kepadaku Kalau Bukan Karena Allah Kalian Tidak Tau Apa Bodoh Kepitaran Itu Dari Allah Teman Sungguh Aku Takut Akan Datang Kepada Kalian Azab Di Suatu Hari Yang Sangat Pedih Azab Yang Selanjutnya Nabi Hud Mengatakan Kepada Mereka Karena Sungguh Allah Yang Mengirimkan Hujan Kepada Kalian Dan Allah Yang Memberikan Kalian Kekuatan Syukuri Nikmat Ini Maksudnya Nabi Hud Apakah Ini Semua Allah Berikan Semua Kepada Kalian Terus Kalian Tak Mau Beribadah Kepada Allah Yang Nasi Itu Bukan Patung Tapi Allah Lalu Nabi Hud Yang Terakhir Memberi Mereka Rasa Takut Mengancam Mereka Sudah Di Patung yang kalian bikin Kalian yang kasih nama Terus kalian bilang itu Tuhan Terus kalian bawa-bawa itu kepadaku Sudah gak usah banyak omong Allah sudah marah kepada kalian Itu pun tidak berhasil Diancam gak takut Karena apa? Mereka sombong Mereka merasa mereka paling kuat Maka teman-teman Apa yang diberikan Allah kepada mereka Pelan-pelan Seperti ceritanya Kau Nabi Nuh alaih salam Apakah langsung saat Nabi Nuh angkat Habiskan mereka semua ya Allah Langsung datang banjir besar Tidak Allah subhanahu wa ta'ala Mengirimkan kepada mereka kekeringan Tidak ada satu tetes pun Air yang turun dari langit Selama tiga tahun Bayangkan tiga tahun Tidak ada hujan turun dari atas langit Dikatakan oleh mereka Bahwa pertaniannya hancur semua Mati semua Tidak ada yang bisa tumbuh Anak-anak kecil banyak yang mati Kekeringan Tidak punya air Yang tua-tua pun banyak yang mati Seperti biasa Dikatakan mereka ini Kalau mereka ada masalah Kalau mereka mau minta hujan Mereka itu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Barusan nantang Baru dikasih Dikasih hujan tiga tahun Udah ngutus orang Untuk berdoa Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diceritakan oleh Ibnu Ishaq Yang mana ini ceritanya Diambil dari Israel Lihat Kisahnya Bani Israel Yang mana kita tahu Tidak apa-apa Untuk menceritakan Kisah Bani Israel Saat mereka semua Semakin kufur Tidak mau beriman Allah kirimkan Kepada mereka Kekeringan Tidak ada hujan Turun selama Tiga tahun Lalu mereka Mengutus Tujuh puluh orang Dari Yaman Dari tempatnya mereka Mengutus Tujuh puluh orang Untuk ke Mekah Subhanallah Jadi memang Dari dulu Mekah ini Sudah jadi tempat Suci teman-teman Mereka kirim Tujuh puluh orang Untuk berangkat ke Mekah Untuk berdoa Minta kepada Allah Agar kaum Ad Diturunkan hujan Yang barusan nantang Sekarang merengek-rengek Minta hujan Tidak punya malu Berangkatlah Tujuh puluh orang ini Sesampainya di Mekah Beberapa jarak Sebelum masuk Ke kota Mekah Yang mana dikatakan Mekah itu dulu Dikuasai sama kaum Namanya Amalik Siapa Amalik ini Amalik itu juga Keturunannya Sam bin Nuh Alaihissalam Mereka dikatakan Anak pamannya kaum Ad Mekah waktu itu Dikuasai sama Sepupunya kaum Ad Berangkatlah Tujuh puluh orang ini Karena melewati Kampungnya si Amalik ini Diundang Ini sepupunya Semua kaum Ad Mampir istirahat dulu Di tempat sepupunya Namanya tamu Paling sehari Dua hari Tiga hari Selesai Dijamu sama Muawiyah bin Bakr Turun semua 70 orang Sama Muawiyah Dijamu Dikasih makan Mereka Kalau malam joget-joget Winum khamar Dan lain sebagainya Menikmati Sehari Dua hari Tiga hari Loh Kata Muawiyah Ini orang-orang Datang mau ngapain Muawiyah itu Tahu mereka ini Datang mau ke Mekah Berdoa sama Allah Minta hujan Karena Muawiyah Dengar kabarnya Di sana Sudah tiga tahun Tidak turun hujan Tapi kok Nggak berangkat-berangkat Sampai dikatakan Mereka duduk Di situ selama Satu bulan Lupa mereka Sama kaumnya Subhanallah Kaumnya Di sana Kekeringan Dikirim suruh Berdoa Bukannya berdoa Tiap malam Makan-makan Duduk-duduk Ketawa-ketawa Joget-joget Sama biduan-biduan Dan lain sebagainya Si Muawiyah bin Bakar Ini mikir Gimana caranya Anang ingetin 70 orang ini Supaya mereka ingat Buat apa Maksud mereka Datang ke sini Apa tujuannya Datang Gimana caranya Mikir Muawiyah Akhirnya datang Pikiran Muawiyah bikin puisi Bikin syair Syair dikasih Kedua perempuan cantik Saat mereka Kumpul 70 orang Malam-malam Si perempuan cantik Ini disuruh turun Gendang-gendang Disuruh nyanyi Syair yang tadi itu Nyanyilah Si dua perempuan ini Sambil joget-joget Yang mana Bikin mereka sadar Ya Allah Kita lupa Kita ini Diutus berangkat Ini untuk berdoa Itu syairnya Sangat panjang Yang mana Intinya syair ini Bilang Kalian ini Diutus ke sini Buat doa Sana di Mekah Bukan buat Duduk-duduk Ketawa-ketawa Di sini tiap hari Akhirnya mereka sadar Dan berangkat Mereka ke Mekah Akhirnya Pemimpin ekspansi 70 orang ini Namanya Kil bin An-Nasin Pemimpin penyembah patung Dibilang orang soleh Sama kaum Ad Soleh versi kaum Ad Dia yang mimpin ekspansi 70 orang ini Masuk ke Mekah Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Angkat tangan Ya Allah Tolong turunkan hujan Kami sedang kesulitan Semua pertanian Hancur Buah-buahan Tidak ada yang tumbuh Makanan setengah mati Banyak yang mati Orang-orang Tidak bisa minum Doa dia Akhirnya dikatakan Fanamudanin minas sama Dia mendengar Suara dari langit Panggilan dari atas langit Pilih yang mana engkau mau Pilih untuk kaummu Dikasih tiga pilihan Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Sama siang doa ini Dak disebutin Itu suara siapa Pokoknya ada suara Dari langit Pilih yang mana engkau mau Pilih untuk kaummu Dikasih tiga pilihan Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Sama siang doa ini Dak disebutin Itu suara siapa Pokoknya ada suara dari langit Pilih mana yang kau mau Dia disuruh pilih Ada awan berwarna hitam Ada awan berwarna putih Ada awan berwarna merah Eftar di nafsi kali kaumik Pilih yang mana kamu mau pilih untuk kaummu Pikir Sikil bin Anas Yang awan warna putih ini kosong Tidak ada isi air Yang merah aneh-aneh Jangan Kita pilih yang hitam saja Yang hitam ini menduk Banyak airnya Eftaruh sahabatin sawda Fa'innah aksaru sahaban ma Karena itu yang paling banyak airnya Katanya Kiel bin Anas Dijawab sama yang di atas langit Engkau memilih ramadhan abu Yang mana engkau memilih Abu-abu atau debu Yang mana tidak akan menyisakan Satupun dari kaum ad La walidan tatruku wa la walada Ndak bapaknya Ndak juga tidak anaknya Tidak tersisa Illa ja'alat hu hamada Kecuali akan dihabiskan semuanya Kecuali Bani Luzia Al-Hamada Kecuali Bani Luzia Dikatakan oleh para ahli tafsir Dikatakan oleh para ahli sejarah Bani Luzia adalah kaum yang beriman sama Nabi Hud Mereka saja sedikit Luzia ini saja yang katanya tidak akan dihancurkan Sudah Akhirnya pulang mereka 70 orang ke kampungnya lagi Menanti-nanti setiap hari kapan turun hujan Kita sudah berdoa dan kita sudah memilih awannya yang warna hitam Hari yang ditunggu-tunggu datang teman-teman Setelah mereka pulang Tidak lama setelah itu datang awan tersebut dari jauh Apa yang dikatakan oleh mereka Ini yang sebentar lagi akan menghujani kita sudah datang Mereka tidak tahu itu adalah azab Allah SWT Mereka tidak pernah tahu Dan tidaklah ada yang tahu tentara-tentaranya Allah Kecuali Allah SWT Tentaranya Allah itu Kalau Allah mau menghancurkan satu kaum Gampang teman-teman Dan kita tidak tahu apa yang Allah kirimkan Kepada satu kaum tersebut Sekarang Allah mengirimkan tentaranya Yang mana mereka tidak tahu Siapa itu tentara yang akan menghancurkan mereka semua Kalu haza'aridun mumtiruna Dijawab oleh Allah SWT Kata Allah Itu azab yang kalian ingin cepat-cepat segerakan Yang kalian tantang hut ini sekarang sudah datang Ini yang kalian tantang kepada hut Angin yang sangat keras Yang di dalamnya terdapat azab yang sangat pedih Menghancurkan semuanya atas izin Allah SWT Angin yang terdapat di dalamnya azab yang pedih Lalu teman-teman saat awan hitam itu datang Allah SWT ngasih lihat seorang wanita Ada seorang wanita melihat awan itu Sama Allah dibukakan ke wanita tersebut Wanita itu lihat ternyata di dalamnya awan hitam itu bukan air Tapi seperti api yang berkobar Yang mana itu didorong ditarik oleh rijal Ditarik azab itu ditarik oleh lelaki-lelaki Katanya wanita ini Saat wanita ini lihat itu Pingsan wanita ini teman-teman Namun oleh Allah SWT Disadarkan lagi disuruh bangun Wanita ini pergi ke kampungnya Bilang sama kaumnya bahwa itu bukan hujan Itu azab Allah SWT Yang percaya gak percaya Apa yang Allah kirimkan Apa yang ada di dalam itu rihun Kata Allah SWT Fihah azabun alim Keluar angin Angin ribut Ada yang bilang anginnya dingin yang masuk ke tulang-tulang Sakhoroha alaihim sab'alayyalin Wasamaniyata'iyamin husum Angin itu teman-teman menghancurkan mereka Mengangkat mereka tinggi Terus dibantingkan ke muka bumi Kepalanya dibantingkan ke muka bumi Sampai mereka itu jadi seperti pohon kurma Yang dipotong daunnya Cuman ada batangnya saja Kepalanya gak ada Diangkat sama angin itu Diputar-putar terus Dibantingkan ke muka bumi Kepalanya yang dibantingkan sama angin itu Lepas kepalanya semua Seakan-akan mereka itu diciptakan tanpa kepala Dan dikatakan mereka banyak yang lari Masuk ke istana-istana Ukiran-ukiran mereka Istana-istana yang mereka pahat Itu gunung-gunung itu Mereka masuk ke sana yang mereka banggakan Apa yang terjadi Sama angin ini dikejar Mereka masuk angin itu ke lubang-lubang itu Ditarik sama angin itu Diputar-putar Dibanting ke muka bumi Tidak disisakan Habis Tujuh malam, delapan hari Tidak berhenti angin itu Sampai tidak ada sisanya Porak-poranda hancur Inna akhzahu alimun sadid Sungguh Keras Dan sungguh pedih Azab Allah Subhanahu wa ta'ala Memang sama Allah Mereka tidak langsung diazab Tapi dikasih waktu sama Allah Dikasih sama Allah Ayo senang-senang dulu Tak pakai pamit Dihabiskan semuanya Tidak tersisa Sudah datang waktunya Dihabiskan sama Allah Tanpa ada sisanya Allah itu Mahabisa teman-teman Ini nasibnya Kaum-kaum yang berbuat sirik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini nasibnya Kaum-kaum yang berbuat sirik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah hancurkan semuanya Bahkan sampai Akar-akarnya semuanya Dicabut Habis semuanya Dan tidaklah mereka terlihat Kecuali yang tersisa Cuman itu rumah-rumah mereka Ada pun Nabi Hud Allah subhanahu wa ta'ala Selamatkan Nabi Hud Saat datang perkara kami Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kami selamatkan Hud Dan orang-orang yang beriman Bersamanya Dengan rahmat dari kami Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kami selamatkan Dari azab yang gholit Gholit itu tebal Maksudnya Besar azabnya Nabi Hud Alayhissalam Dikatakan Dia keluar dari kampungnya Ada satu taman Nabi Hud Diam disitu Di taman itu Bersembunyi Mengamankan dirinya Bersama orang-orang beriman Di taman tersebut Ditinggal sama Nabi Hud Alayhissalam Kampungnya Yang sudah hancur Maka habislah Teman-teman Kaum Ad Yang mana Masih ada Kaum Ad Satu lagi Yaitu Kaum Samud Mereka keturunannya Kaum Ad Satu garis Sama Nabi Hud Alayhissalam Nabi Soleh Alayhissalam Yang akan kita bahas Setelah ini Dan sama Kaum Samud Juga Allah Binasakan dengan Azab yang pedih Maka berakhirlah Kisah Nabi Hud Alayhissalam Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astaghfirullah Wa atubu ilaih Wallahu ta'ala a'la Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh